Halo semuanya, hari ini kita mau react video yang kalian udah sapit di video competition Kantin Sekolah Simulator Dan gak usah basa-basi, langsung kita nonton video pertama dari AndiPlace Kita nonton ya Hmm? Canon Event? Majek Majek bocah? Wait, Sarah asli? Ini? Ini real guys Nyatakah ini semua? Huh? Beci! Beci real? Mas Uhat? Mas Uhat real guys Waduh, ini keren banget kayaknya AI Atau nyata? Uhat real? Gege juga si sepupu-pupu kita guys Yooo Ini endingnya agak aneh sih, tapi ternyata karakter-karakter Kantin Sekolah Simulator real semua Ini semuanya real kah? Oke Cukup Negangkan ya Lanjut lagi dari Putra Raccoon Oke, Kantin Sekolah Simulator Yang pertama Miaw Auk Miaw Auk ada di Kantin Sekolah Simulator Oke teman-teman, jadi Miaw Auk disini sebagai bocil SD yang memakai kupluk dengan logo Miaw Auk Yoi, klasik ya Ini gua gak ngikutin Bang Miaw Auk guys, emang gua ada kelopuk aja di ru.. Kelopuk? Gua aja emang ada kupluk dirumah Bang bikin krim Di sini teman-teman, dia sebagai bocil SD yang ada tas Roblox dan juga headset merahnya Yoi, tas Roblox Karena Bang bikin krim, takutnya dikira Hedy Potter kan, soal kacamata sama ini Jadi kita pakein dia headset merah yang dia sering pake di video Dan juga kan dia cukup terkenal Robloxnya, makanya kita taruh tas Roblox Yang ketiga, Kak Fanny Chandra Kak Fanny Chandra Aku udah pernah ketemu Kak Fanny Chandra guys Perempuan teman-teman dengan ciri khas headset pink Yoi, ciri khas headset pink Nah rambutnya itu sebenernya tuh pertama kita pengen kayak ubah kayak coklat-coklat yang kayak di foto ini nih Tapi setelah kita pikir-pikir, kayaknya gak usah, gak apa-apa deh Gak tau sih ini menurut kalian mirip atau enggak? Ada telinga kucingnya teman-teman Yang keempat, ada Andi Lukitot Ada gua Gua dimasukin ke Candice Konsumator Terima kasih banget Terima kasih banget akhir pekan studio Karena telah masukin gua Ini satu cita-cita gua untuk masuk ke dalam sebuah game Jadi terima kasih banget ya Yang kelima, ada Tan Boy Kun Ini Tan Boy Kun emang? Bang Ledun itu Tan Boy Kun? Baru tau gua Yang keenam, ada Bang Winda Basudara Bang Winda disini sebagai bocil HD yang tatoan coy Bang Jadi agak preman juga Bang, hot new kayaknya ini Ini hot new Bukan Winda itu, itu bocah hot new Yang ketujuh yang kalian gak sangat-sangat adalah Mr Beast One South guys Kalian dapatkan hadiah teman-teman Hadiah misterius Oh, oke So itu dia teman-teman Tujuh easter egg youtuber Tujuh anjay Tujuhnya keren juga nih Di game Kantin Sekolah Simulator Tujuh easter egg youtuber terkenal Ternyata ada beberapa youtuber lagi kok Di dalam game ini Cuma belum begitu ada yang tau Jadi ya, nanti kita lihat apakah Bang Putra Rakun akan membikin video lanjutannya Berikutnya Kantin Sekolah Simulator X Minecraft Apa ini? Kita lihat bareng By Zombie69 Map Kantin Sekolah Simulator Minecraft version Oke Yo Oke Versi Minecraft Ini gue suka banget sih Hampir di setiap video kompetisi itu pada kali ya Pada ini ya, bikin map Minecraft ya Untuk gamenya Oh, stock Keren juga bisa kayak gitu Baru tau gue Ih, keren sih ini Ih, cukup mirip ya guys ini ya Keren, keren, keren Gue jadi kepikir sih guys Menurut kalian gimana ya kalau Kita bikin server Minecraft tuh tapi Isi-isinya tuh kayak gedung apa Mapnya itu Map dari game-game Kantin Sekolah Simulator World of Mystery Monster Museum Bakso Simulator Warnet Live Kayaknya seru banget ya Ya gak sih? Kita ada hub-nya kayak gitu Tapi ya, urusin server Minecraft tuh agak ribet sih Tapi kita lihat deh, mungkin aja kan gue ada Kan gue ada rencana nih buat balik livestream Mungkin gue livestream Minecraft Siapa tau kan kita bisa bikin server bertema game lama kan ya Ya, kita lihat aja nanti Oh, ini lamanya nih Oke, keren, keren, keren Ini posat pam Menurut kalian gimana ini? Apakah ini mirip atau enggak? Sampai dibikin versi malem loh Dan itulah video Minecraft Ex-Kantin Sekolah Simulator Menurut kalian gimana? Mirip atau enggak? Thank you zombie Next Mas lalu Uhat Uhat Bang Uhat nih Kita nonton bareng ya Kisah hidup Uhat yang tidak Halo, saya Uhat Jual goreng yang di kantin Saya akan menceritakan kisah hidup saya Saya lahir di keluarga menengah kebawah Saya dulu tinggal jauh Bentar ya, sorry, sorry Aku pas bentar Bang Ryuga Channel guys yang bikin Dari Warna Town Yaitu di desa Cikintin Bapak saya dulu seorang petani Gimana? Saya lahir di keluarga menengah kebawah Oke, sedih Oh dia dari Warna Town Walau Warna Town sama sih Desa Cikintin Desa Cikintin, oke Kita enam tahun kemudian Desa saya di Kita enam tahun kemudian Desanya ketimpa musibah Ketimpa musibah yaitu gempa Bapak saya menjadi korban dari musibah tersebut Saya ikut kepada bibi saya Di Warna Town bagian Z Suaminya berantau untuk bekerja Hidup baik-baik saja Hingga suami bibi Atau paman saya mengalami kecelakaan kerja Dan tidak bisa menafkai kami lagi Saya sudah melamar ke banyak perusahaan Tapi ditolak karena saya lulusan Hai company perusahaan mas bro Kamu ditolak Hingga akhirnya saya sampai Juwarnya Tahun Arya Kak Disitu saya terduduk laparan Hingga seorang pemilik kantin Yang baik hati datang Dan membawakan gorengan Badut ya pemilik kantinnya Membawakan saya untuk bekerja di kantin miliknya Oke Saya menerima tawaran itu Dan mendapatkan gaji yang lumayan Yaitu 12 Ini kisah Kisah yang sangat inspirasional ya guys Jika ada orang yang sedang minta-minta Tolong jangan berpersangka buruk Jangan mikir Oh dia malas kerja Dia itu gak mau cari pekerjaan Dia gak mau usaha Bisa aja dilakuin itu Tapi ternyata Ya seperti dalam kasus ini kan Dia tidak mendapatkan apa yang dia mau Sedih banget sih Kalian like video ini Jika video ini membuat kalian sedih Respect Bang Uhat Berikutnya dari Dorobomen Nah ini gue udah pernah lihat nih Style Style wayang kayak gini Karena dulu di World of Mystery ada juga Tapi kita nonton bareng deh ini Kami tidak bertanggung jawab atas terjadinya Perkelangan di sekolah tertutupu Gaman yang membuat konten yang berkaitan dengan game Oke oke Siapa siapa Dua lantar bocah Brandal Oh Ini udah HD belum ya Udah ya Selalu terjadi di tempat umum Kantin sekolah Waduh Mau berantem nih boys Demi mau memperebutkan julukan Brandal terkuat Worst generation Harusnya ini di game Brandal sekolah Atau di game para kacok Eh travel maker Bukan di kantin kolomator dong Waduh Yooo Ini kuaranya Belum ada sound effect ya Kejar dia Wah Oh shit, not good Oh, oke Original character and stages Sampe di Ampe di castle transferensinya Oke, ini gue suka nih Karena gak cerita ngasal Karena masuk ke lore game-nya nih Kalau kita kasih makan anjingnya sampai level 5 Bakali usir Oke Keren, keren, keren Ih, keren sih ini Dikonsepin guys GG sih ini, ini gue suka nih Gue suka banget nih yang klien animasi Tapi ada konsep ceritanya juga Lanjut, banteng hijau gaming Bocil update menjelaskan Kenapa update 1 minggu sekali itu lama Gue yang mau mukul bocil yang gak bayar Atau maleng tapi malam esok Ini, gue Gue pengen nanya deh ke kalian Ini jujur deh, ini kalian komen di bawah deh Sebenernya mukul bocil yang gak bayar Atau maleng itu sulit gak sih? Karena gue testing di komputer kan gampang Gue testing di HP Menurut gue juga mudah Tapi gue pengen tau Sebenernya ini sulit atau gak sih? Coba kalian komen di bawah ya Dan itulah video-video yang telah kalian submit Sebenernya masih banyak video-video yang kalian udah bikin Tetapi gue gak bisa react semua Jadi thank you banget kepada semua Yang telah masukin submission kalian ya Lewat server Discord Beberapa gue juga udah liat kok Seperti kalian review content kalian Seperti kalian tips and tricks Itu semua udah gue liat Kalau kalian udah nonton video update content sekolah senator Kalian bisa klik yang ini Buat tau video content sekolah senator Itu update-nya apa aja sih Oke Dan itu aja dari gue Thank you semua yang udah nonton Jangan lupa untuk join server Discord ya Karena gak hanya video competition Tapi ada kompetisi-kompetisi lain Yang wajib kalian ikut Dah itu aja dari gue Thank you semuanya Bye 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 selamat menikmati